Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Miller. Saat itu Miller baru saja dibebas tugaskan setelah lama berperang di Afganistan. Beberapa minggu kemudian, Miller yang jenuh ia mencoba melamar pekerjaan menjadi petugas keamanan di salah satu proyek bangunan. Sayangnya saat sampai di sana, pemilik proyek mengatakan kalau ia sudah memiliki banyak petugas keamanan. Artinya lamaran Miller ditolak. Di sisi lain memperlihatkan seorang kakak yang sedang mencoba menasehati adiknya. Hal itu dikarenakan si adik kini ikut ke dalam gangster dan jarang sekali pulang ke rumah. Walaupun sudah dilarang dan dinasehati, akan tetapi si adik tetap bersikuku dengan keinginannya yaitu menjadi anggota gangster. Tak lama setelah itu, Miller tak sengaja melihat si kakak dan langsung menghampirinya. Ternyata si kakak ini adalah teman lama Miller bahkan mereka pernah tinggal di gedung apartemen yang sama. Diketahui si kakak ini bernama Fahad. Fahad dan Miller langsung bertanya mengenai kabar mereka masing-masing dan Fahad bertanya apakah Miller masih menjadi anggota militer. Miller menjawab kalau ia sudah keluar dari militer dan sekarang ia sedang berusaha mencari pekerjaan baru. Malam harinya terlihat Miller menemui salah satu teman di militernya dulu bernama Danny. Danny yang tahu Miller sedang mencari pekerjaan, ia pun mengatakan kalau Miller bisa ikut kerja dengannya. Kemudian Danny mengenalkan Miller ke salah satu rekan Danny yang bernama Chris. Chris dan Danny mengatakan kalau mereka akan mengajak Miller bertemu dengan bos mereka jika Miller benar-benar ingin bekerja. Mendengar hal itu, Miller mengatakan kalau dirinya memang sedang membutuhkan pekerjaan. Ketika Miller akan pulang ke apartemennya, ia tak sengaja bertemu dengan Rian, adik dari Fahad yang saat itu sedang bersama teman-teman gangsternya. Rian dibuat kesal ketika Miller malah menabrak barang yang sedang mereka bawa. Rian langsung menodongkan senjata ke arah Miller namun Miller dapat dengan mudah merebut senjata tersebut. Saat sudah di kamar apartemen, Miller mencoba mengecek pistol yang barusan ia rebut dari Rian. Miller sangat menyayangkan anak di bawah umur seperti Rian sudah membawa senjata yang tentunya berbahaya. Miller yakin kalau senjata itu sengaja diberikan kepada Rian oleh anggota gangsternya. Kesokan harinya, Miller dibawa Chris dan Danny menemui bos mereka yang bernama Jerry ini orangnya. Diketahui Jerry adalah pemimpin dari badan keamanan anti-teroris milik pemerintah. Jerry yang tidak mau basa-basi, ia pun menugaskan Miller untuk menjadi mata-mata dan harus mengawasi seorang wanita bernama Alaina. Diketahui Alaina adalah anggota mereka yang sebelumnya ditugaskan untuk mengawasi seorang ketua teroris bernama Abdul. Sayangnya Alaina sudah tiga bulan ini tidak mau melapor dan benar-benar telah putus kontak. Jerry takut kalau Alaina malah berhianat dengan berpihak kepada Abdul. Kemudian Jerry memberikan data-data lengkap milik Alaina dan Miller bisa mengerjakan misinya mulai esok hari. Malam harinya terlihat Fahad yang saat itu sedang membobol sebuah ruko milik para gangster. Tak lama kemudian Miller yang kebetulan akan pulang ke apartemennya tak sengaja melihat aksi Fahad tersebut. Miller bertanya apa yang sedang Fahad lakukan. Fahad mengatakan kalau ia sudah sangat benci dengan para gangster yang selalu saja membawa rian adiknya ke jalan kebrutalan. Sayangnya saat akan masuk ke dalam ruko tersebut, kelompok gangster berdatangan dan Miller segera membawa Fahad bersembunyi. Kesokan harinya Miller dibuat kaget karena mobilnya kini sudah dihancurkan. Bersamaan dengan itu para gangster menghampiri Miller sambil mengatakan kalau Miller lebih baik tidak ikut campur dengan urusan para gangster. Bisa dipastikan kalau kerusakan di mobilnya itu adalah ulah mereka. Karena mobilnya rusak, Miller mencoba meminjam mobil kepada Danny dan untungnya Danny bersedia meminjamkan mobilnya. Adegan berpindah ke Miller yang saat ini sedang memantau Alaina dari dalam mobil. Setelah cukup lama memantau, Miller berpura-pura masuk ke dalam kafe dengan maksud ingin berbicara berdua dengan Alaina. Di suatu kesempatan ketika Alaina baru saja keluar dari toilet, ia pun langsung dihampiri oleh Miller. Di sini Miller mengatakan kalau ia juga merupakan orang suruhan Jerry yang sedang memantau Abdul. Miller meminta informasi kepada Alaina tentang siapakah Abdul. Alaina mengatakan kalau sampai saat ini ia belum tahu siapa Abdul sebenarnya lalu Alaina pun meninggalkan Miller. Sore harinya, Miller menemui Chris untuk melaporkan perkembangan informasi yang ia dapat selama pemantauan tersebut. Chris mengatakan kalau Miller sudah cukup baik karena Miller satu-satunya orang yang tidak diusir oleh Alaina. Di hari berikutnya, Miller kini ditugaskan berdua dengan Danny untuk terus membuntuti Alaina. Saat Alaina sedang masuk ke dalam minimarket, Miller mencoba ikut masuk lalu diam-diam memberikan nomor ponselnya jika Alaina tidak mau memberikan informasi secara langsung. Sayangnya, walaupun sudah diberikan nomor ponselnya, Alaina masih tak kunjung mau menghubungi Miller. Alhasil, keesokan harinya, Miller kembali membuntuti Alaina yang saat itu sedang bersama anak buah Abdul. Namun ketika terus memantau Alaina, tiba-tiba beberapa orang meringkus Miller dan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Kau menjawab yang benar, tidak lagi sakit. Di sini, Miller dihajar habis-habisan sambil diinterogasi mengenai siapakah yang telah mengirim Miller. Miller tetap berusaha tutup mulut hingga di suatu kesempatan Miller balik membantai mereka. Setelah itu, Miller segera menghubungi Danny agar Danny bisa menjemputnya sekarang juga. Di dalam toilet, Danny merawat luka Miller karena sebelumnya perut Miller sempat ditusuk oleh orang-orang tadi. Singkat cerita, Miller kini sudah mulai pulih dan ia kembali mengawas si Alaina. Hingga saat Miller pulang ke apartemennya, ia sangat terkejut melihat Fahad sahabatnya yang sudah dalam keadaan babak pelur. Di sini Fahad bercerita kalau para gangsterlah yang membuatnya seperti ini karena Fahad terus berusaha agar Rian berhenti menjadi anggota gangster. Kesokan paginya, sebelum ia kembali mengawas si Alaina, Miller pergi ke markas para gangster. Setelah diizinkan masuk, Miller hanya memohon kepada sang ketua gangster untuk melepaskan Rian serta tidak mengganggu Fahad. Biar Rian pergi. Saya yang dia menemukan, saya. Anda tidak perlukan dia. Kemudian adegan beralih ke Miller yang saat ini sedang memantau Alaina. Namun kali ini tiba-tiba Alaina mendatanginya. Alaina mengatakan kalau Abdul sebentar lagi akan melakukan aksinya dan sekarang mereka tengah menunggu kedatangan persenjataan. Alaina memberitahu kalau persenjataan itu akan dikirim melalui jalur air namun ia sendiri tidak tahu kapan senjatanya itu akan datang. Menyadari akan hal itu, Miller pun segera pergi ke dermaga yang sudah tidak dipakai untuk mengecek situasi di sana. Kebetulan saat itu, Miller melihat beberapa tas yang ditutupi plastik. Saat Miller akan mengeceknya langsung, tiba-tiba... Untungnya Miller dapat menghabisi orang tersebut. Ternyata kecurigaan Miller benar karena yang ada di dalam tas itu adalah senjata dan Miller langsung memasukkan semua senjata itu ke dalam mobil. Setelah itu Miller menyerahkan semua senjata tersebut kepada Chris. Saat Miller kembali ke apartemennya, ia dibuat terkejut karena di sana sudah ada Alaina. Alaina menjelaskan kalau sebenarnya orang yang telah mendanai kelompok Abdul adalah badan anti-teroris itu sendiri yaitu Jerry. Jerry sengaja memperalat Alaina agar Abdul benar-benar menjalankan tugasnya. Sementara Miller sendiri diperalat Jerry agar Alaina tidak berhenti dari misinya. Hal tersebut Jerry lakukan agar di negara ini selalu ada teror sehingga badan anti-teroris bisa terus berdiri. Mendengar hal tersebut, Miller sempat tidak percaya. Oleh karena itu Alaina akan membawa Miller ke sebuah tempat karena di tempat itulah Miller akan mempercayainya. Singkat cerita, Alaina menyuruh Miller untuk masuk ke sebuah tempat sementara dirinya akan menunggu di mobil. Saat Miller hendak menyelinap masuk, tiba-tiba ia langsung dilumpuhkan oleh dua orang. Di sini Miller diikat di sebuah kursi dan lehernya akan digergaji. Sebelum itu Miller dipaksa untuk membaca sebuah tulisan sambil direkam dan rekaman tersebut akan disebarluaskan sebagai upaya teror. Sayangnya Miller tidak mau membaca tulisan tersebut dan malah menantang mereka untuk langsung saja menghabisinya. Persamaan dengan itu, tiba-tiba Alaina masuk dan inilah yang Alaina lakukan. Kemudian Alaina membuka topeng mereka yang ternyata itu adalah anak buah Chris. Ketika di dalam mobil terlihat Alaina yang ketakutan karena ulah mereka tadi, Jerry pasti akan memburu mereka sampai mati. Miller mencoba menenangkan Alaina dengan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Di sini Miller juga baru percaya kalau mereka berdua sebenarnya hanya diperalat oleh Jerry. Kemudian Miller membawa Alaina menuju stasiun dan menyuruh Alaina untuk menghilang sementara dirinya akan segera menghabisi Jerry secepatnya. Setelah memastikan Alaina pergi dengan aman, Miller malah ketiduran di dalam mobilnya. Kesokan harinya saat akan pulang, tak sengaja ia melihat mobil Jerry dan langsung mengikutinya. Miller dibuat tambah yakin setelah ia melihat langsung kalau Jerry menemui salah satu anak buah Abdul. Ketika Miller sedang sarapan, tiba-tiba ia didatangi oleh Danny. Di sini Miller langsung bertanya apakah Danny datang untuk membunuhnya. Danny menjelaskan kalau Jerry dan Chris sudah tahu kalau dua anak buahnya telah dihabisi oleh Alaina dan Miller. Untuk itu anak buah Jerry pasti mengincar Chris termasuk Danny itu sendiri. Danny yang masih menganggap Miller adalah sahabatnya, ia pun segera menyuruh Miller untuk menghilang dari sekarang. Danny juga mengabarkan kalau Alaina sudah tertangkap dan sekarang sudah dihabisi. Setelah itu Miller pergi dari sana dan saat Miller akan mengambil mobilnya, tiba-tiba ada beberapa orang yang langsung meringkus Miller. Tak lama kemudian terdengar suara beberapa tembakan. Ternyata Miller berhasil menghabisi semua anak buah Jerry termasuk Chris. Di sini Miller mengecek ponsel Chris dan benar saja kalau dalang dari semua ini adalah Jerry. Jerry juga lah yang telah mengirim mereka untuk menghabisi Miller. Dari ponsel milik Chris, Miller berpura-pura mengajak Jerry untuk bertemu di sebuah parkiran. Singkat cerita akhirnya Miller bertemu dengan Jerry. Jerry yang sudah terpojok, ia pun mencoba merayu Miller dengan diiming-imingi jabatan untuk Miller. Namun Miller sama sekali tidak menggubrisnya, lalu inilah yang dilakukan Miller. Di tengah jalan, Miller tiba-tiba dihubungi oleh Fahad. Miller yakin kalau saat ini Fahad sedang tidak baik-baik saja. Saat Miller sudah ada di depan rumah Fahad, ia hanya bertemu dengan adiknya saja yaitu Rian. Rian mengatakan kalau Fahad sudah dihabisi oleh kelompok kesernya. Rian juga menyuruh Miller untuk tidak ikut campur kalau Miller tidak mau bernasib sama dengan Fahad. Setelah itu, Miller sempat memikirkan apa yang harus ia lakukan. Di sini terungkap alasan ia keluar dari militer karena Miller ternyata mempunyai penyakit langka dan dokter memfonis hidupnya tidak akan lama lagi. Kemudian Miller bertekad untuk membantai seluruh gangster yang selama ini berbuat kerusuhan di tempat ini. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, Miller masuk ke dalam markas dan kembali membrutal. Sayangnya di sini leher Miller tertembak yang membuatnya langsung tidak berdaya. Ternyata yang menembaknya adalah Rian dan Rian langsung memastikan Miller pergi ke alam bajra. Kemudian film pun tamat. Terima kasih telah menonton!